dinasti politik yang semakin nyata ada mahkamah milik kakak dan mahkamah milik adik memang kita dikejutkan dengan berita terbaru tentang mahkamah agung yang kemudian mengabulkan gugatan tentang batas usia minimal pencalonan kepala daerah di pilkada 2024, baik di level provinsi maupun di level kabupaten kota nah ini kan pada akhirnya membuat publik curiga, ini sebetulnya ngomong aku mau diri siapa, ya siapa lagi, kalau bukan ya gak tau kok tanya saya salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas, info masih info kali ini datangnya dari dinasti politik yang semakin nyata ada mahkamah milik kakak dan mahkamah milik adik memang kita dikejutkan dengan berita terbaru tentang mahkamah agung yang kemudian mengabulkan gugatan tentang batas usia minimal pencalonan kepala daerah di pilkada 2024, baik di level provinsi maupun di level kabupaten kota nah ini kan pada akhirnya membuat publik curiga ini sebetulnya ngomong aku mau diri siapa ya siapa lagi, kalau bukan ya gak tau kok tanya saya memang kan rencananya ini Kaesang Pangharap, ketua umum PSI yang kemudian juga putra bungsu dari presiden Joko Widodo akan maju di pilkada DKI entah menjadi gubernur atau entah menjadi wakil gubernur kemarin kan wakil ketua umum partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kan memposting sebuah flyer e-flyer tentang pencalonan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta itu ada Budi Satrio Jiwandono sebagai calon gubernur dan wakil-calon wakil gubernurnya adalah Kaesang Pangharap nah sebelumnya kan publik bertanya-tanya loh kok bisa Kaesang ini mau dimajukan oleh partai Gerindra padahal umurnya belum genap 30 tahun kita kan tau di PKPU ini kan memang tertuang ada batasan usia minimal 30 tahun ketika ditetapkan sebagai bakal calon kepala daerah nah sekarang ternyata oleh MA ini kemudian digeser bukan pada saat penetapan bakal calon tapi ketika akan nanti dilantik nah ini kan kemudian publik menjadi curiga nah ini kayaknya memang beneran buat Kaesang deh karena apa? karena Kaesang kan sekarang umur 29 tahun sementara penetapan calon kepala daerah itu nanti bulan September nah Kaesang ulang tahun yang ketiga 30 itu nanti tanggal 25 Desember nah kalau misalkan menggunakan PKPU yang lama Kaesang tidak bisa karena pada saat penetapan dia belum berusia genap berusia 30 tahun tapi kalau berdasarkan keputusan MA sekarang ketika nanti misalkan dia memenangkan pilkada lalu kemudian dia akan dilantik sebagai gubernur ataupun wakil gubernur Jakarta nanti nanti pasti usianya sudah 30 tahun karena pelantikannya kan pilkadenya nanti bulan November pelantikan kemungkinan bisa jadi adalah tahun 2025 entah bulan Januari atau entah bulan Februari dari situ Kaesang sudah berumur 30 tahun jadi kalau misalkan kemarin kakak Kaesang yakni Gibran mengatakan bahwa putusan MA ini adalah mengakomodir anak-anak muda yang ingin maju menjadi calon kepala daerah itu adalah bohong besar karena putusan MA ini khusus buat Kaesang sama kayak Gibran sama kayak putusan MK pada waktu itu jadi pantas kalau saya kasih judul MK ini adalah makamah milik kakak dan MA ini makamah milik adik sekarang pertanyaannya begini kalau misalkan memang Gibran mengatakan bahwa putusan MA ini untuk mengakomodir seluruh anak muda Indonesia yang ingin menjadi kepala daerah yang berusia 30 tahun saat akan nanti dilantik pertanyaannya sekarang anak muda mana yang berambisi untuk maju menjadi kepala daerah kemudian dia berulang tahun di tanggal 25 Desember dan belum punya pengalaman apa-apa dan dia adalah seorang ketua umum partai terus apa lagi dan dia adalah anak Presiden Jokowi dan dia adalah seorang kaesang gak ada lagi cuman satu-satunya di Indonesia ya dia ini adik bungsu dari Gibran ini ini sama halnya dengan ketika putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang lalu yang mengakomodir gugatan dari Almas Saki Biru yang mengatakan bahwa usia minimal 40 tahun dan atau sedang menjabat pernah menjabat sebagai kepala daerah sekarang pertanyaannya anak muda mana yang usianya belum 40 tahun kemudian dia akan mencalonkan menjadi presiden atau wakil presiden lalu kemudian dia sedang dan atau pernah menjabat sebagai kepala daerah apalagi dan dia adalah anak dari Presiden Jokowi dan dia adalah anak yang bernama Gibran gak ada cuman satu-satunya itu di Indonesia jadi ini sama makanya kalau misalkan ada KS yang ada Gibran yang berbicara seperti itu omong kosong ini memang untuk mengakomodir Kaeseng dan kita semua seluruh Indonesia juga paham itu sudah tahu meskipun Presiden Jokowi mengelak ketika kemudian ditanyakan oleh wartawan tanggapannya tentang putusan Emma itu beliau kan selalu mengelak ini adalah adik dari Ahmad Riza Patria mantan Gubernur DKI itu yang terjadi jadi ini memang cuman akal-akalan bisa disetting sedemikian rupa supaya ini bisa terwujud dan sekarang pun MA sudah menginstruksikan kepada KPU untuk mencabut PKPU yang lama dan digantikan dengan PKPU yang baru ini nah yang menjadi pertanyaan sekarang ini kenapa bisa secepat itu prosesnya hanya 4 hari loh hanya 4 hari prosesnya dan langsung secepat itu dan kita semuanya terkecoh karena apa? karena bertepatan dengan isu tabungan perumahan rakyat jadi fokus kita semua masyarakat Indonesia ini hanya terfokus kepada polomik tentang potongan 3% kepada seluruh pekerja baik AS, NT, Nipoli, dan swasta kita fokus kita beberapa hari ini kan ke situ kita tidak fokus dengan hal-hal yang lain tau-tau ini sudah muncul sudah selesai dan diketok palu oleh makam agung luar biasa memang settingannya memang benar-benar luar biasa jadi memang sudah diatur skenario nya berhari-hari yang lalu mungkin bisa jadi berbulan-bulan yang lalu bahkan jauh hari ketika Kaisang belum diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia bisa jadi nah ini yang akhirnya membuat kita sebagai publik ini menganggap bahwa ini semakin kuat memang untuk melanggengkan dinasti politik dari keluarga Solo memang seperti itu apalagi ketika sekarang menantu dari Presiden Jokowi Bobi Nasution yang menjabat sebagai Wali Kota Medan akan maju menjadi Gubernur Sumatera Utara lalu kemudian ada Gibran yang akan dilantik nanti di bulan Oktober sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan di Pilkada Jakarta nanti akan ada nama Kaisang Pangarap entah dia yang menjadi Gubernur atau dia yang akan menjadi Wakil Gubernur tapi ini memang semua undang-undang lalu kemudian semua aturan-aturan ini di otak-atik hanya untuk keluarga satu ini luar biasa dan itu memang kalau bagi saya itu wujud rasa sayang seorang ayah kepada anak-anaknya tapi caranya yang enggak benar sekarang kita sebagai rakyat sebagai masyarakat Indonesia hanya bisa melihat semua keboborokan ini semua tingkah laku busuk yang dipertontonkan di depan mata kita oleh penguasa kita sekarang kita hanya bisa melihat kita hanya bisa menonton tidak bisa mengikuti apalagi menikmati itu semua enggak bisa misalkan pun saya sekarang berusia minimal 30 tahun kemudian ikut mendaftar menjadi calon kepala daerah belum tentu juga bisa diakomodir jadi memang ini khusus dibuatkan buat Kaisang enggak ada lain itu yang terjadi makanya kita sebagai masyarakat Indonesia sekarang ini hanya bisa istilahnya ngelus dodol mengelus dada kok bisa kita punya pemimpin penguasa yang seperti ini ke anak turunnya kemudian ke anak-anaknya untuk melanggengkan dinasti kekuasaan untuk melanggengkan dinasti politiknya dan nanti pasti kalau misalkan menang kemungkinan nanti pasti jawabannya adalah itu adalah rakyat yang memilih jangan dibilang ini dinasti politik pret dan kalau misalkan Kaisang ini nanti jadi maju di pilkada Jakarta entah jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur yang dirang siapa warga Jakarta karena di Jakarta siap-siap akan kebanjiran bantuan sosial setuju ya daripada pusing-pusing mari kita minum kopinya sama-sama saya rasa itu terima kasih sudah menyimak jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dinasti politik tanpa tahu rasa malu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati